Intro Yo, hello guys Oke, sebalik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial Jada-jada galing motion yang lagi viral di TikTok Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi Bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok Saya kalian bisa follow juga untuk linknya dari pin komentar Jadi kalian tinggal cek aja Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah Dan buat proyek yes Nah, disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja Nah oke, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya ya Sampai di bagian detik akhir, di bagian detik 13.01 Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya Kalian tinggal kembali di bagian detik awal Dan klik saja tanda plus bagian bawah Pilih bagian media Dan pilih saja foto kalian guys ya Contoh saya menggunakan foto yang ini Nah, jika sudah kita tinggal perpanjang aja fotonya Sampai di bagian detik 6.19 Menggunakan yang ini ya Dan kita tinggal kembali dulu di bagian awal sini Detik 3.13 Pilih bagian move dan rush for Pilih ikan yang ketiga Tandain disini Disini Dan di akhir sini Nah, untuk di bagian tengah sini Kita tinggal ubah saja menjadi kecil fotonya Nah, kurang lebih seperti ini ya Saya pakai sekitar 6.45 guys Seperti ini Jika sudah, nanti yang disebelah sini juga kita kasih kecil ya Nanti yang disini saya pakai sekitar Gini guys 7.55 ya Kalau untuk yang di awal Oke, jika sudah kita tinggal masuk aja di bagian tengah sini Pilih kurva Pilih ikan yang ketiga Dan kasih full Untuk disebelahnya Kita tinggal pilih ikan yang kedua Kasih full Sama disini juga ya Nah, jika sudah kita tinggal kembali Masuk di ikan yang kedua Nah, kita tinggal tandain disini Dan di bagian akhir sini Kita tinggal putar aja ya Dari bawah ke atas Kayak ini guys Nah, jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih ikan yang ketiga Dan kasih full aja ke atas Jika sudah kita kembali Nah, oke Jika sudah kita tinggal kembali aja ya Nah, kita tinggal masuk aja dulu di bagian detik sini guys Detik 3.13 Pilih bagian border dan bayang Nah, kalian tinggal aktifkan saja untuk bagian stroke-nya Untuk yang ini guys Yang warna hitam ini kita ubah saja menjadi putih Nah, jika sudah Kita tinggal ubah jadi 0 untuk disini Tandain keyframe disini 0 Dan di bagian sini kita tinggal ubah saja menjadi 15 Kalau kalian tidak mau pakai yang ini boleh Kalau mau pakai juga boleh ya Jadi dari kalian aja gitu Jika sudah kita tinggal masuk aja di bagian tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full kayak gini Jika sudah kembali Nah, oke Ini sudah jadi Kita tinggal kembali di awal Nah, kita tinggal klik dulu fotonya lagi ya Masuk di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja namanya distortion atau war Dan pilih ubin g1 tilis Aktifkan saja untuk bagian mirror Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja namanya move atau transfer Dan pilih ombang ambing g1 tilis Untuk sudutnya jadi 90 Untuk bagian magnitude nya 5 Jika sudah kita tinggal pilih titik 3 ini Dan gandakan Klik ombang ambing yang di bawah Untuk sudutnya kita ubah jadi 0 Untuk bagian frekuensinya 2.30 Jika sudah kita kembali Tambahkan aja lagi efek ya Pilih saja namanya itu blur Pilih buram gerak yes atau motion blur Gak usah diubah Kita tinggal tambahkan aja lagi efek Pilih saja yang namanya itu move atau transfer Dan pilih ayun gas atau swing Untuk bagian sudut 1 nya Bagi di minus 0,2 Seperti biasa ya Nah untuk sudut 2 nya juga 0,2 Nah jika sudah kita kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja yang namanya itu Nah disini sih udah aja ya Kayak gini aja sih kayaknya Nah kayak gini aja Untuk yang di awal kita Pakai yang bundar-bundar aja ya Jadi kita tinggal klik saya Tanda plus bagian bawah Pilih bagian yang bundar ini Dan pilih bagian coloran fill Pilih yang hitam Kembali Masuk di bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya itu Ulangi Dan pilih pengulangan sebaran Atau scatter refit Nah jika sudah kita tinggal Ubah jadi 1000 untuk radius nya Kembali Kalian tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Blur Dan pilih gaussian blur Untuk bagian kekuatannya Ubah jadi 400 Atau 350 aja ya Jika sudah kembali Tambahkan lagi satu efek Pilih saja namanya itu Distort set of war Dan pilih pixelate Nah jika sudah Untuk bagian ukurannya Jadi 25 Nah kita kembali Masuk di bagian Move dan transfer Nah disini saya geser Bawah sedikit ya Seperti ini Nah jika sudah Kita tinggal pilih Pilihkan yang ketiga Tandain di bagian akhir Sini 0 Dan di bagian awal Kita zoom aja ya Sampai menutupi Semua foto kalian Nah seperti ini Oke Jika sudah Kita tinggal masuk aja Di tengah sini Pilih kurva Pilihkan yang ketiga Kasih full aja Kayak gini guys Kembali Nah ini udah jadi Nah kita cek dulu ya Polos ya Kalau mundur aja guys Nah kita klik lagi fotonya Masuk di bagian efek Masuk di ubin Nah kita tinggal Tandain keyframe Di awal sini Untuk bagian offset Tiap yang klik Untuk offset secara vertikalnya Aktifkan Nah kita tinggal Masuk lagi di offset Tandain disini Di tengah sini Dan di bagian Detik 5 Untuk yang di tengahnya Kita tinggal ubah jadi Minus 4000 ya guys ya Nah minus 4000 Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan yang ketiga Kasih full Untuk di sebelahnya Pilihkan yang kedua Kasih full Jika sudah Kita kembali aja Nah kita tinggal masuk Di bagian detik 6 19 Klik tanda plus Bagian bawah Pilih bagian media Dan pilih saja Foto yang beda Contoh seperti ini Nah jika sudah Perpanjang aja Sampai di akhir Menggunakan yang ini ya Detik 1301 Nah jika sudah Kita kembali di awal Masuk di bagian Move down transfer Pilihkan yang ketiga Tandain disini Tahan paling awal Dan di bagian sini Kita tinggal zoom ya Di bagian detik 807 Nah contoh disini Saya pakai sekitar 1390 ya Jika sudah Kita tinggal masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilihkan yang keempat Kembali Pilihkan yang ke satu Tandain lagi keyframe Di awal sini Tahan paling awal Dan di bagian sini Kita tinggal Geser aja Ke bagian atas ya Seperti ini Oke Jika sudah Kita tinggal masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilihkan yang keempat Masuk aja Di bagian akhir Di bagian detik 12 14 Geser aja Ke bagian bawah Nah seperti ini Jika sudah Kita tinggal Masuk aja Di bagian akhir Disini Geser ke tempat semulanya Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan yang kedua Kasih full ke bawah Kembali Pilihkan yang ketiga lagi Sama kayak tadi Tandain disini Dan di bagian sini Kita tinggal Ubah lagi Menjadi normal ya Fotonya Jika sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan yang kedua Juga Kasih full ke bawah Kembali Nah kita tinggal Pangkas aja Semuanya Sesuai beat Sampai di akhir Nah oke Disini Saya sudah Pangkas semuanya Sampai di akhir Nah jika sudah Kita tinggal Masuk di detik akhir ini Klik saja tanda plus bagian bawah Pilih bagian yang kotak ini Dan pangkas di bagian detik 1310 Menggunakan yang ini Jika sudah Pilih bagian titik 3 di atas Dan kalian tinggal Regangkan ke area komposisi Masuk di koloran fill Pilih yang ini Dan pilih yang ini Tarik aja yang hitam di atas Geser di tengah Untuk yang hitam di bawah Ubah jadi putih Yang putih sebelah kanan bawah Kita ubah saja menjadi hitam Nah jadi seperti ini Oke Jika sudah Kita kembali Oke bentar guys Untuk bagian yang hitam Di bawah ini Tarik aja Seperti ini ya Sedikit Jika sudah Pilih aja yang ini Dan gandakan Klik yang paling atas Masuk di blending Dan opacity Pilih gelapkan Pilih multi fly Kembali Klik yang bagian bawahnya Masuk blending Dan opacity Tandain di awal Dan di akhir Jadi nol ini ya Jika sudah Kembali Klik yang paling atas Dan kita tinggal Kembali di awal Perpanjang aja Menggunakan yang ini Jika sudah Kita kembali lagi Di foto yang berikutnya ya Nah yang ini Yang di awal Nah kita disini Tinggal masuk Di bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja Ubhin Di tengah sini ada Aktifkan mirror Jika sudah kembali Tambahkan efek Pilih saja Ombang ambing Di tengah sini ada Untuk bagian sudutnya Ubah jadi 90 di awal Tandain keyframe Tan paling awal Dan di bagian akhir Jadi minus 90 ya Untuk bagian frekuensinya Ubah jadi 35 Untuk bagian magnitude Ubah jadi 0 Untuk di akhir Dan di awal Jadi 80 ya Tan paling awal Jika sudah Kita kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja namanya itu Buram gerak Di tengah sini ada Gak usah diubah Kita tinggal Tambahkan satu efek lagi Pilih saja Warna dan cahaya Pilih paparan gamma Kalau kalian mau pakai Boleh Kalau tidak juga boleh ya Nah untuk paparan gamma Disini bebas Kalian mau pakai Cerah atau tidak Nah saya disini Tandain di akhirnya 0 Dan di awal Saya pakai 50 aja ya Kalau kalian mau lebih cerah Boleh Kalau tidak mau pakai Juga boleh Oke Jika sudah masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilih yang ketiga Kasih full Kembali Nah jika sudah Kita tinggal Pilih aja yang ini Supaya cepat Salin aja Satu layar Nah Jika sudah kembali Pilih yang ini lagi Pilih semua layar Hapus aja Checklistnya Itu lagu Foto di bawah Yang bundar hitam Dan foto yang sudah ada Efeknya tadi Dan yang paling atas ini ya Dua di atas ini Nah jika sudah Pilih aja yang ini lagi Pilih bagian yang ini Hapus semua hijaunya Kecuali yang ini Jika sudah tempel Nah oke Ini udah ketempel semua Kita tinggal Masuk aja Di bagian sini guys Nah di bagian detik Detik sini 524 Klik tanda Pilih bagian bawah Pilih bagian yang ini guys ya Nah jika sudah Kalian tinggal Pangkas aja Di bagian detik 720 Menggunakan yang ini Nah kita tinggal Masuk saja Di bagian move Dan transfer Pilihkan yang ketiga Dan kasih zoom aja Kayak gini guys ya Jadi 4580 guys Nah kayak gini 4580 Jika sudah kembali Masuk di bagian efek ya Tambahkan efek Pilih saja namanya itu Lainnya Dan pilih salinator belakang Nah kita kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja namanya itu Distortion atau ward Dan pilih Lengkuan gelombang Atau wave forward Nah kita tinggal Tandain di awal 0 Di bagian tengah sini 1 Di bagian akhir Jadi 2 Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan yang ketiga Untuk di sebelah sini Pilihkan yang kedua Kembali Untuk sudutnya 115 Nah untuk bagian jaraknya Jadi 9,5 Untuk bagian magnitudenya Ubah jadi 0 Tandain keyframe di awal Di tengah Dan di akhir Untuk di tengah sini Ubah saja menjadi 6 ya Nah jika sudah Kita tinggal masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilihkan yang kedua juga Di sini Pilihkan yang ketiga ya Jika sudah Kita kembali Pilih titik 3 ini Dan gandakan Klikkan lengkuan gelombang Di bawah Untuk bagian jaraknya Ubah jadi 15 Nah jadi itu Kayak gini hasilnya Oke Oh iya guys Satu lagi ya Untuk bagian sudutnya Ubah dulu menjadi 58,5 Guys Jadi ya Kayak gini Oke Jika sudah Kita kembali aja Nah klik Tahan aja ini Geser ke bagian bawah ya Seperti ini Klik ini Pilih bagian yang ini Salin satu layar Dan kita tinggal Tempel aja Di bagian sini guys Di bagian Mana ya Satu Nah disini ya Di bagian detik Dua Enam Delapan Dua enam Pilih yang ini Pilih tempel Satu layar Nah ini Kalau gak pas Kalian tinggal klik tahan aja Geser ke bagian sini ya Pas kan di bagian Tengah-tengahnya Itu beatnya Dengan Detik Sembilan Dua enam Jika sudah Kita tinggal klik tahan aja Geser ke bagian bawah Nah jadi kayak gitu lagi dia Oke Jika sudah Kita tinggal masuk aja Di bagian detik sini guys Tujuh Dua enam Klik tanda plus Bagian bawah Pilih bagian yang Kotak ini Pangkas di bagian detik Delapan Dua puluh Menggunakan yang ini Pilih titik tiga di atas Dan kalian tinggal Regangkan ke Rekomposisi Masuk di bagian Efek Tambahkan efek Pilih salinator belakang Di tengah sini ada Kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja blur Pilih Lineage Strict Nah untuk bagian Lineage Strict Ubah jadi 0 Tandain keyframe Tahan paling awal Tandain lagi Tahan paling akhir Dan di tengahnya Jadi 10 Nah jika sudah Kita tinggal masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilihkan yang kedua Ke C-Full Itu disini Pilihkan yang ketiga Ke C-Full Nah jika sudah Kita tinggal Kembali Pilih titik tiga ini Gandakan satu layar Klik Lineage Strict yang di bawah Untuk bagian sudutnya Jadi 90 Kembali Nah ini udah jadi ya Kayak gini Pilih aja yang ini Jika sudah Salin satu layar Klik tahan Perti panjang tiganya Geser ke bawah sini ya Nah supaya rapi guys Dan tempel Di bagian detik 11 02 Pilih yang ini Tempel satu layar Klik tahan Geser ke bawah Nah ini udah jadi Nah kita tinggal Klik saja Foto yang di bagian detik 8 20 Yang kecil ini Yang pendek Pilih titik tiga di atas Dan balik Secara horizontal Langkai satu foto Balik lagi Langkai lagi Satu foto Balik lagi ya Nah ke bagian sini guys Detik 11 26 Klik fotonya yang pendek Balik secara horizontal Yang kecil ini juga Nah ini udah jadi Kita kembali di awal aja Klik tanda plus bagian bawah Pilih bagian yang kotak ini Terpanjang sampai di akhir Menggunakan yang ini Pilih aja bagian Titik tiga di atas Ubah jadi disini guys ya Regangkan ke arah komposisi Pilih yang ini Dan gandakan satu layar Klik lagi Gandakan lagi Klik dulu yang paling atas Masuk di color and fill Pilih yang putih Kembali Pilih bagian blending dan opacity Pilih bagian contrast Dan pilih overlay Kembali Klik yang bagian bawahnya Masuk di efek Tambahkan efek Pilih salinator belakang Di tengah sini ada Kembali Tambahkan lagi efek Pilih paparan gamma Di tengah sini ada Exposure nya Minus 90 Kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih blur Pilih gaussian blur Untuk kekuatannya Kita ubah jadi 300 Jika sudah kembali Masuk di bagian blending dan opacity Pilih saja bagian perbedaan Dan pilih subtract Kembali Klik yang bagian bawahnya Masuk di efek Tambahkan efek Pilih salinator belakang Di tengah sini ada Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja blur Pilih bagian pertajam Atas harpen Untuk bagian ini Saya ubah saja menjadi Sekitar 70 Kalau kalian mau lebih boleh Kalau mau lebih kurang boleh Jika sudah kembali Pilih pengaturan di atas 60 fps nya Jadi ubah 30 jadi 60 Dan export Oke guys Mungkin sekian video saya Jika kalian suka dan pilih Kalian like, share, dan subscribe Dan jangan lupa Kalian juga follow Instagram dan TikTok Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax